Bisa ngasih latihan public speaking ke rumah? Bisa! Yang pertama, kamu mulai dengan perkenalan diri di depan kaca. Biasanya sebagai pembicara publik, kita tuh banyak menghabiskan waktu untuk mempersiapkan perkenalan kita, gak sih? Yang pertama adalah kamu latihan nih, pengantar berbicara di depan umum. Nah, itu bisa dilakukan di rumah agar bisa memastikan kamu itu nyaman dengan cara kamu menyampaikan dan kata-katanya juga bisa mengalir dengan baik. Karena memang sebagai seorang pembicara, kamu tuh hanya memiliki beberapa saat aja untuk bisa menarik perhatian audiens kamu. Kamu harus bisa memiliki pengantar yang berkualitas dalam hal konten dan juga penyampaian. Latihan yang bisa dilakukan lagi di rumah adalah latihan bernafas. Jika kamu dapat mengendalikan nafas kamu, itu tentunya akan jadi lebih mudah untuk bisa memperjelas cara kamu berbicara dan akhirnya kamu akan lebih percaya diri di depan audiens. Cukup fokus pada menarik nafas dalam-dalam, disimpan di diafragma, lalu buang melalui hidung. Nah, jangan nafas pendek-pendek yang tersengal-sengal itu akan capek bikin kamu berbicara. Terus, record yourself. Kak, aku gak kos. Nah, ini justru adalah latihan berbicara yang bisa kamu lakukan. Gitu loh, karena kamu gak kos, kamu harus record diri kamu. Dan dengan kamu record, itu artinya memungkinkan kamu bisa menilai diri kamu sendiri. Melihat diri sendiri, itu sebenarnya dapat membantu untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Karena akhirnya memberikan kamu gambaran tentang apa yang berhasil dan apa yang tidak. Selain itu, juga dengan record diri sendiri, itu bisa membantu mengidentifikasi kebiasaan gugup yang mungkin kamu miliki tapi kamu gak sadari. Dan kamu akhirnya bisa melakukan penyesuaian yang tepat. Perhatikan nih, mimik wajah, gerak tangan, pemotongan kata, hingga eye contact. Lalu, hal lain yang bisa kamu lakukan adalah observe other speakers. Aku pernah dengar dari Ari Lasso, kalau penyanyi yang hebat itu adalah penyanyi yang bisa meniru. Lalu akhirnya diadaptasikan secara dia sendiri, baru dia lakukan dengan gaya dia. Nah, ini juga bisa kamu lakukan dengan berbicara. Jadi, banyak-banyak kamu tonton pembicara hebat di Youtube, pembicara-pembicara hebat di TEDx, dan juga di platform lainnya. Nah, dengan melakukan ini, kamu secara gak langsung akan memapar diri kamu dengan tidak hanya teknik yang bagus dalam berbicara, tetapi juga kamu bisa menerluas konten. Oke, good luck!